Jawa Barat, Bapak-Ibu sekalian, khususnya juga kepada tim penyidik yang telah melakukan kerja yang luar biasa. Dan Bapak-Ibu sekalian, teman-teman wartawan yang hadir pada kesempatan kali ini, pertama yang ingin kami sampaikan, kami dari Kementerian Agama menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polri, khususnya kepada Polda Jawa Barat, atas pengukapan kasus tindak pidana yang berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang 8 tahun 2019. Perlu kami sampaikan bahwa kasus ini adalah kasus yang pertama, kasus di mana calon jamaah haji gagal berangkat, kemudian bisa dijerat dengan Undang-Undang 8 tahun 2019. Meskipun bisa jadi, kasus-kasus yang lain juga ada, namun demikian sampai ke hari ini, kita agak kesulitan mengungkapnya karena memang di luar kendali dari Kementerian Agama. Karena apa? Di dalam Undang-Undang 8 tahun 2019, dua hal penting atau dua hal mendasar yang bisa menjadi pedoman pelaksanaan pemberangkatan haji non-kuota, atau disebut jangan haji mujamala atau haji fuhoda, itu adalah yang pertama, harus diselenggarakan oleh PIHK resmi atau berizin. Sementara tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa saudara RMJ ini bukan atau tidak memiliki izin PIHK atau penyelenggaran ibadah haju secara resmi legal dari Kementerian Agama. Kemudian ketentuan kedua adalah, penyelenggaran haji mujamala atau fuhoda atau haji non-kuota ini harus dilaporkan kepada Kementerian Agama. Jadi dua-duanya ini tidak dipenuhi oleh RMJ ini, tidak dipenuhi. Maka kemudian sekali lagi kami mengapresiasi kepada Polda Jawa Barat atas pengupakan kasus ini, dan ini juga menjadi perhatian seluruh warga, kita semuanya, agar lebih hati-hati untuk menerima tawaran apapun, meskipun itu ada judulnya adalah ibadah. Karena semangat kita, ibadah itu juga harus benar, melalui prosedur yang benar, dan dilaksanakan secara benar. Meskipun judulnya ibadah, ketika tidak melalui kaitan-kaitan yang sebagaimana tadi saya sampaikan, dipastikan itu akan menjadi masalah. Karena Pak, ibadah haji, umroh sekalipun, itu adalah ibadah di negara lain, di mana negara wajib hadir dalam langkah penimbunan. Maka kemudian ada rambu-rabu yang harus dipatuhi. Semoga ini adalah, apa namanya, bisa menjadi pembelajaran kepada siapapun, baik menjadi pelajaran bagi calon jamaah yang lain, atau kepada pelaku-pelaku yang kemungkinan juga, apa ya, hampir dilaku agak sama begitu ya. Mudah-mudahan pelaku-pelaku perjalanan ibadah haji khusus, ataupun ibadah umroh yang ilegal, setelah pengupakan kasus ini sudah tidak, apa namanya, tidak terjadi lagi. Karena memang ancaman bidanyanya cukup tinggi. 6 tahun.